Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 6. Sebagai teman sekerja Allah, kami mohon supaya saudara jangan menyianyikan berita menakjubkan mengenai kebaikan Allah yang besar ini. Sebab Allah berfirman, Jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Engkau ku tolong pada saat keselamatan ditawarkan. Pada saat ini, Allah siap menyambut saudara. Pada hari ini, ia siap menyelamatkan saudara. Kami berusaha hidup demikian rupa, sehingga tidak seorang pun akan merasa tersinggung dan tingkah laku kami tidak akan menghalangi orang mencari Tuhan, supaya tidak seorang pun dapat mencelah kami dan menyalahkan Tuhan. Sebenarnya, apapun yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan bahwa kami benar-benar pelayan Allah. Kami menanggung segala macam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan dengan sabar. Kami pernah dipukuli dan dipenjarakan, pernah menghadapi orang banyak yang meluap-luap amarahnya, bekerja membanting tulang, berjaga-jaga selama beberapa malam, dan menderita kelaparan. Dengan kehidupan kami yang patut, dengan pengertian kami akan injil, dan dengan kesabaran kami, kami telah membuktikan bahwa kami benar-benar pelayan Allah sesuai dengan pengakuan kami. Kami murah hati dan menaruh kasih serta dipenuhi roh kudus. Kami berpegang pada kebenaran dan kuasa Allah menolong kami dalam segala yang kami lakukan. Segala persenjataan orang beriman, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk menyerang, ada pada kami. Apakah kami dihormati atau dicerca? Apakah kami dicelah atau dipuji? Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami jujur, tetapi orang menamakan kami pembohong. Dunia tidak menghiraukan kami, tetapi kami dikenal oleh Allah. Kami senantiasa berada dalam ancaman maut, tetapi lihatlah, kami tetap hidup. Kami telah terluka, tetapi terhindar dari maut. Kami berduka cita, tetapi pada saat yang sama, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami miskin, tetapi kami dapat memberikan kekayaan rohani kepada orang lain. Kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kami menikmati segala-galanya. Jangan berkompromi. Wahai sahabat-sahabat di Korintus yang saya kasihi. Segala yang saya rasakan telah saya kemukakan kepada saudara. Saya mengasihi saudara dengan segenap hati. Kesuaman yang masih ada di antara kita bukan karena saya tidak mengasihi saudara, melainkan karena kasih saudara demikian kecil, sehingga tidak dapat mencapai saya. Sekarang saya berbicara kepada saudara seperti kepada anak sendiri. Bukakanlah hati saudara bagi kami, balaslah kasih kami. Janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Apakah mungkin ada keserasian antara Kristus dengan Iblis? Bagaimana mungkin orang Kristen dapat bersekutu dengan orang yang tidak percaya? Lagi pula, apakah mungkin ada hubungan antara rumah Allah dan berhala? Sebab saudara adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah yang hidup. Mengenai kita, Allah telah berfirman. Aku akan hidup di dalam mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah sebabnya Tuhan telah berfirman. Tinggalkanlah mereka, lepaskanlah dirimu dari mereka. Jangan menyentuh barang-barang mereka yang najis. Maka aku akan menyambut kamu. Aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki, dan anak-anakku, perempuan.